Kalau saya masalah untung itu nomor dua, yang penting suka Menurut saya itu selama saya 7 tahun waktu usaha kecil Itu gini, antara hati yang merawat sama sapi itu menyatu sebenarnya Kalau kita senang sapi pasti isau sehat Kalau pekerjaan apapun itu jangan mikir untung dulu Kalau memang kalkulasinya ada, tapi jangan mikir diuntung Yang penting kita senang dan semangat pasti isau ada rezeknya sendiri Betul sekali, mantap Walaupun usaha diproyek, walaupun pertanian, walaupun perhewanan Itu yang penting satu senang, kalau kasarannya ada Kalkulasinya, hitung-hitungannya memang ada Tapi gak terus harus, kan gitu gak Yang penting senang, sehat, itu pasti isau ada umumnya sendiri Yang penting senang, sehat, itu adalah umumnya sendiri Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raksa Nusantara dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa di kesempatan video kali ini Seperti apa yang saya lanjikan di video sebelumnya Proses pengantaran timbangan dan juga review kandang Yang berkapasitas 30 ekor Tepatnya di Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah Kandang ini dimiliki oleh Bapak Kali Pak Sinter Pak Bapak Suprianto Jika di kesempatan video sebelumnya Bapak Suprianto tidak ada di kandang Karena melakukan proses pencomburan di kandang Yang ada di rumah ini Berkapasitas 4 ekor saja Pak 4 ekor Dan sapinya lumayan super-super Ada simental dan juga limusin Pak untuk beterak sapi sendiri ini sudah berapa lama Pak? Kalau ini baru 6 bulan 6 bulanan ya Tapi dulu waktu masih Kecil Kecil itu 7 tahun 7 tahun Sekarang disalurkan lagi hobinya ya Pak? Ya hobinya punya sapi Aslinya kerjaannya di pemborong Bangunan di PT.BP Ini untuk Mungkin jenuh ya Pak di PT.T.Rosdi Ini semenjak Corona Manajemen PP agak susah Terus saya memperkembangkan hobi saya sejak kecil Oh hobi yang sudah lama tidak Tidak dilakoni Sekarang disalurkan lagi Ini sudah di Untuk sapi ini sudah masuk di kandang berapa bulan Pak? Kalau ini Yang dua ini Sekitar 2 bulan setengah 2 bulan setengah Kalau yang ujung sana itu Sekitar 3 bulan Kalau yang ini baru 3 minggu kan Ingatnya Mas? 3 mingguan 3 mingguan Untuk harga masuk Pak? Kalau boleh tahu untuk yang sebelah sini Ini Rp. 20.500 Rp. 20.500 Kalau yang ini Rp. 20.000 Rp. 20.000 Kalau yang ini Rp. 21.000 Rp. 21.000 Yang sana itu Rp. 19.000 Rp. 19.000 Rp. 2 bulan Pak ini tadi ya? Sekarang Ini Rp. 12.5 Rp. 2 bulan setengah Ini sudah untung Pak ini Rp. 2 ekor ini sudah untung Karena mungkin belinya Murah apa? Emang perkembangannya bagus Mas? Ya kembangannya juga masih bagus Perkembangannya masih bagus Dan memang pas kebenaran Pas kebenaran ya Pak? Karena sapi itu meskipun dikasih makan sama Itu belum tentu perkembangannya sama Karena ada yang bisa 1 kg lebih Ada yang 2 kg Ada yang 0, Juga ada yang banyak Untuk menu comborannya Pak? Kalau boleh tahu disini apa saja? Comborannya itu ampas singkong Ampas singkong Saya campur dengan konsentrat Sama haram sedikit Terus sama Bekatul Bekatul Dan sama ampas tahu Ampas tahu Tidak pakai premik Pak? Tidak pakai Kalau premik kemarin pakai premik Tapi ini sekarang baru habis Baru habis Ini kita lihat Comborannya sudah pada habis Dan untuk yang unik di kandang Pak Suprianto ini adalah Palungannya Ini dari Dari kayu ya Pak ya Dari papan-papan triplek Sisa proyek Sisa proyek dipakai dan dimanfaatkan Untuk Dijadikan palungan seperti ini Saya patah Nanti kita review dari belakang Itu bukan keramik Hanya apa? Apa kayak mau? Karpet Karpet Perlak kalau disini Perlak dibuat pakai Alas-alas rumah Atau alas meja biasanya Nah ini kita lihat Sapi dari Pak Suprianto tadi Nanti mau Kalau jadi Timbangnya Mungkin langsung dilakukan proses Penimbangan Untuk lebar Sapi per sapi ini Ada 2 meter Pak? 2 meter 2 meter Kebelakang Kebelakang itu 4,5 4,5 Ini konstruksi kandangnya Untuk lebar per sapi Ini 2 meter Dan kebelakang itu 4,5 Mungkin yang disiapkan Untuk sapi-sapi jumbo ya Pak nantinya Bencana Khusus di rumah ini Mungkin disiapkan Sapi-sapi yang super Sapi ganteng mungkin Sapi super Nanti disana juga Insya Allah mau bikin lagi Untuk tempat sapi-sapi yang super Bencana Super super Nah ini kita lihat Sahabat aku Untuk lokasi Dari Pak Haji Supriyanto Rumahnya ini Sangat lebar Dan luas Ini mungkin Ke belas sana Mungkin ada Sekitar Hampir 20 ya Bisa dikembangkan lagi Pak untuk kandang sapi Supernya Nanti ditaruh Di belakang rumah Sini Karena takutnya Mengganggu sama tetangga Cuma Mengganggu Taruh disana aja Di tempat Yang udah disiapkan Ada 6.000 meter peski Sebetulnya tidak apa-apa Pak Kalau memang penanganan Limbahnya bagus Dan kotorannya Tidak berbau kan Tidak apa-apa Di samping Untuk adang saya juga Pepetan Pak Sama rumah tetangga semua Alhamdulillah aman Karena kita ada Lanya dekat dengan rumah Dan disana juga nyaman Terus Ya lebih baik disana aja Tapi ini kan kemarin Sebenarnya bukan untuk Kadang sapi Sebenarnya untuk Gudang 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 kecil-kecilan Sia-sia kayu Kasihnya gudang aja disana Tapi Sapi kita Manfaatin karena Disana udah penuh Udah tak tahu Di belakang rumah aja Sementara kan gitu Iya ya betul Kita lihat Sapi-sapinya Dari belakang Sahabatan Ini yang paling tinggi Yang Ini cross Antara Malbor Dan juga Masih ada Genetik sapi Jawanya Kalau kita lihat Tingginya Ini Tingginya Sekitar 160an Ini harga Masuknya 20 500 Iya pak 20 500 Dan sekarang Ini tafsiraya Bobotnya sudah 600an Sahabat 600an Jadi sudah terlihat Untungnya Karena mungkin Harga belinya Memang Agak murah Dan juga Pertumbuhannya Bagus Ini juga Cross Masih ada Jarah-jarah Jawanya Cuman Dia bercorak Simental Saya lihat Ada punuknya Sahabatan Itu bukan Layar Cuman agak Berpunuk Sedikit Saya lihat Kakinya Juga tinggi Di sebelah sini Ada jenis Yang kurang lebih Sama dengan Si Bison Sahabat Sapi saya Yang ada di rumah Hampir sama Postur Dan juga Postur Dan juga Warna Atau coraknya Ini tafsir saya Bobot 500an Lebih Misaran 5 4 Di sebelah sini Juga Bobot 500an Ini kalau Saya lihat Di sini Banyak sekali Obat nyamuk Mungkin Banyak Lalat Atau Nyamuk Di sini Pak Nyamuk Pak Kita kasih Tiap Malam Itu Pasang Tiga Tiga Pici Tiga Pici Daripada Kita pakai Pagi yang Lebih baik Pagi Nyamuk Betul Pak Tadi Saya Kesana Itu Di depan Itu banyak Sekali Asap Pediang Kan Ini Satu lokasi Bebas Yang Kedua Untuk Bakar Bakar Sampah Yang Ketiga Itu Gini Namanya Orang Jawa Itu Sejak Dulu Harus Ada Pediang Ya Anuan Gitu Ya Buat Ngusir Nyamuk Sama Alat Cuman Kurang Efektif Pak Buat Kesehatan Sapi Karena Sapi Sapi Sama Seperti Manusia Pasti Dia Matanya Akan Melarkan Air Mata Dan Nanti Pernafasannya Lama-lama Terganggu Niku Setunggal Lampokale Pak Biasanya Ada Bulu Atau Kelilipan Biasanya Kalau Cuman Sebelah Biasanya Ada Bulu Hidupnya Itu Yang Nusuk Biasanya Ada Obat Serbu Serbu Perangkap Elektrik Ada Obat Serbunya Itu Pak Obat Yang Cina 700 Isi 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 1000 Keping Cuman Potol Potol Anu Aquat Tempelin Paling Efektif Itu Ada Juga Yang Kemarin Saya Lihat Di Kandang Itu Kandang Ayam Wadahnya Ada Atom Harga 400 Atau Berapa Itu Itu Efektif Mati Semua Mas Ditaruh Di Depan Di Bawah Bawah Nanti Lalatnya Matinya Di Itu Setelah Makan Obat Itu Ini Untuk Lalat Sendiri Ini Musiman Setiap Hari Ada Kalau Di Tempat Saya Biasanya Kalau Pas Musim Panen Ayam Ayam Musiman Yang kedua Jagung Jagung Itu Kan Perasa Itu Memang Untuk Lalat Kalau Pancong Nggak Cobor Nggak Ini Untuk Porsi Comboranya Pak Satu Ekor Sapi Yang Ukuran Kisaran 600an Ini Untuk Komposinya Tadi Berapa Piring Pak Kalau Pak Helm Itu 222 Pak Helm 222 Itu Kurang Lebih Sekitar 88 Kilo Kering Sebelum Dikasih Air Itu Tadi Saya Pak Untuk Menung Untuk Kasi Rumput Terpacong Campur Sama Jagung Untuk Rumput Sendiri Ada Bang Pak Apa Memang Beli Pak Ada Malah Kebanyakan Itu Kewalahan Ngambilnya Kewalahan Ngambilnya Kira-kira Sampai 100 Sampai Mampu Oh Satu Hektar Itu Tanemin Ada Satu Hektar Lebih Di Demak Sama Di Depan Kandang Itu Dulu Saya Juga Punya Temen Pak Di Kamputnya Sama Premiknya Dia Beliau Juga Ini Mantan Kontraktor Di Proyek-proyek Tol Kayak Waskita Di Kalau Temen Saya Malah Bos Saya Yang Direktur KTPP Namanya Pak Tumiyono Itu Punya Sapi Ribuan Matulan Dijogol Sekarang Berada Kepuk Sukabumi Itu Sapi Sapi Impor Mungkin Apa Ya Sapi Sapi Beek Beek Mungkin Itu Juga Beliau Yang Dimosokerto Juga Jenuh Katanya Lima Tahun Proses Pengerjaan Proyek Di Itu Pembuatan Jalan Tol Jawa Timur Katanya Jenuh Lihat Mobil-mobil Gede Terus Dia Ganti Arah Pelihara Sapi Kemarin Terakhir Itu Sekitar 70 Ekor Lebih Pak Mau Dikembangkan Lagi Ini Ini Pak Di Lihat Dulu Prospeknya Nanti Seperti Apa Nanti Kalau Memang Banyak Untung Kan Bisa Dikembangkan Lagi Kalau Saya Masalah Untung Itu Nomor Dua Yang Petik Suka Nah Ini Sahabat Kebanyakan Itu Yang Pemula Pemula Itu Yang Dicari Untungnya Dulu Pak Jadi Kalau Ada Problem Ataupun Kendala Biasanya Sapinya Merugi Terus Langsung Don Gak Pelihara Lagi Nah Ini Betul Suka Atau Seneng Kalau Untuk Anggaran Kalau Dibilang Suka Masalahnya Untuk Anggaran Perawatannya Sudah Ada Itu Tadi Yang Pertama Itu Suka Baru Ilmu Dan Ketiga Baru Modal Sahabat Rakyat Diperlukan Untuk Pelihara Sapi Jangan Meluk Meluk Untuk Pelihara Sapi Kita Pelihara Sapi Terjet Untung Itu Kebanyakan Itu Yang Ilmunya Kurang Seneng Kurang Akan Saat Pertama Akan Rugi Yaudah Gulung Tikar Betul Pelihara Sapi Itu Enggak Boleh Kemprungsung Pak Kalau Sapinya Apa Kita Kemprungsung Sapi Gemuk Gemuk Nanti Kita Kalem Santai Selama Saya Tujuh Tahun Kecil Kecil Antara Hati Yang Merawat Sama Sapi Menyatu Sebenarnya Kalau Kita Seneng Sapi 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 Sehat Betul Pak Betul Sekali Di rumah Sapi Yang Sakit Sapi 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 Marasan Mau Makan Itu Agak Males Ini Tadi Kita Dapat Pelajaran Dari Pak Supri Anto Sahabat Untuk Pelihara Sapi Itu Modal Pertamanya Adalah Suka Dan Pelihara Sapi Itu Harus Dengan Hati Ya Gak Boleh Asal Kasih Makan Tinggal Pergi Dibersihkan Tinggal Peri Enggak Kita Harus Memberi Lebih Memberi Perhatian Lebih Pada jadi sapi nanti akan memberi lebih kepada kita itu yang saya alami sekitar sudah hampir 6 tahunan memelihara sapi seperti itu jadi jangan muluk-muluk nanti sapinya di target emas perbulan untuk banyak sekali yang di WA itu bertanya untuk pekerjaan apapun itu jangan mikir untung dulu kalau memang kalkulasinya ada tapi jangan mikir diuntung yang penting kita senang dan semangat pasti salah ada reziknya sendiri betul sekali walaupun usaha diproyek walaupun pertanian walaupun perhewanan itu yang penting satu senang kalau kasarannya ada kalkulasinya hitung-hitungannya memang ada tapi gak terus harus kan gitu enggak yang penting senang sehat itu pasti semua ada umumnya sendiri ada panennya jalani semua dengan hati sahabat dengan ikhlas nanti apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas itu akan memberi hal yang lebih kalau kita rinci semuanya kita pelik betul Pak untuk biaya ini kalau contohnya pertanian yang ragu terbuatnya kalau sapi itu soal makanannya kita semua dikalkulasi kalau tidak jadi yang penting sapi sehat nah itu tadi sahabat nak pesan dari Pak Supri untuk pelihara sapi itu jangan kebanyakan teori dan kalkulasi meskipun sekarang banyak sekali buku-buku atau yang sahabat nak pelajari di mungkin di saat melakukan searching di Google ataupun di internet pelihara sapi itu kasih makannya sehari harus sekian persen dari bobot sapi itu tidak sahabat nak itu tidak saya terapkan juga di kandang karena tidak efesien seperti itu kita memberi makan sapi itu berdasarkan kemauan sapi sapi itu kalau dia nggak nafsu makan ya habisnya sedikit kalau pas badannya enak mungkin cuacanya enak makannya habis banyak seperti itu jadi tidak bisa kita pukul rata harus dikasih makan mungkin sekian 4% ataupun 2,5% dari bobot aslinya seperti itu karena tidak semua peternak itu punya timbangan kalau acuan saya peternak sapi itu adalah nafsu makan sapi atau tingkat kesukaan makan sapi itu sendiri kalau namanya sapi itu sama aja seperti kita iya Pak kadang-kadang nafsu kadang-kadang enggak nah betul sekali kalau memang enggak kita kasih yang agak enak suketnya apa rumputnya apa kan iya betul kita harus mengalah ikutin ikut sapi karena memang yang kita pelihara sapi harus kita ikuti untuk selera makannya seperti apa jangan terlalu dipaksakan kemauan kita seperti apa nah itu tadi sahabat-sahabat kunjungan kita ke kandang Pak Supriyanto nanti kita kapan-kapan mungkin akan berkunjung lagi ke sini boleh ya Pak ya untuk melihat perkembangan sapinya mungkin beberapa bulan ke depan ini rencana mau dibesarkan sampai kebesaran nanti Pak kalau saya nggak ada budget saya suka besarin terus yang penting sehat yang penting sapinya masih berkembang lagi ya Pak nah itu sekali yang penting sapinya masih berkembang nah ini pelihara sapi disertai hobi ya seperti ini sahabat-sahabat cukup sekian untuk video kali ini dan buat sahabat-sahabat yang kebetulan memerlukan timbangan sapi bisa order lewat saya langsung di nomor WA di bawah sini dan juga di nomor yang saya sertakan di kolom deskripsi Pak terima kasih Pak Supri atas ilmu waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkunjung di kandang Bapak Supri ini semoga ilmu dan apa yang disampaikan tadi menjadi ladang ibadah buat Bapak Supri akhir kalem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petra muda Indonesia terima kasih selamat menikmati